Gereja sehat yang memberitakan Injil Gereja sehat yang memberitakan Injil Sama-sama kita katakan Artinya begini Bapak Ibu Saudara-saudara Kalau kita tidak memberitakan Injil Itu berarti Kita sebenarnya merupakan gereja yang tidak sehat Karena gereja yang sehat itu Pasti dia akan bergerak Dalam memberitakan Injil Berbicara mengenai gereja Tentu itu tidak berbicara mengenai sebuah gedung ibadah Tempat di mana kita berkumpul bersama-sama beribadah Seperti yang berlangsung saat ini Gereja itu berbicara mengenai Orang-orangnya Yang beribadah Di suatu gereja lokal Seperti halnya GBI Sesawi yang ada di tempat ini Karena itu Kita akan memperhatikan Apa yang Tuhan katakan mengenai gereja sehat ini Gereja sehat ini Ditandai oleh Melaksanakan tanggung jawab Dari orang-orang yang ada dalam gereja Dari orang-orang yang berada dalam sebuah persekutuan umat Tuhan Untuk memberitakan Injil Karena itu Rasul Paulus Di dalam 1 Korintus Basalnya yang ke-9 Ayat yang ke-16 Mengatakan begini Karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan Untuk memegangkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Jelakalah aku Jika aku tidak memberitakan Injil Artinya begini Kalau kita memberitakan Injil Jangan sampai itu menjadi alasan Untuk kita mencari nama Mencari terkenal Menyombongkan diri Seolah-olah Bahwa kita yang lebih hebat Dibandingkan dengan yang lain Kalau ini yang menjadi alasan Bagi kita untuk memberitakan Injil Maka apa yang kita lakukan itu Menjadi suatu kesiasian Karena itu Rasul Paulus mengatakan Bahwa memberitakan Injil itu Bukan suatu alasan baginya Untuk memegangkan diri Tetapi memberitakan Injil itu Adalah suatu keharusan Paulus mengatakan disini Suatu keharusan bagiku Sama-sama katakan Suatu keharusan bagiku Apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa keharusan ini Bukan untuk orang lain Tapi ini adalah suatu tanggung jawab Tuhan berikan kepada masing-masing kita Sebagai anggota Dalam sebuah persekutuan jemaat Dalam suatu komunitas Orang-orang yang percaya Yang telah dipanggil keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kita merupakan komunitas Orang-orang yang percaya Yang disebut sebagai gereja lokal Yang ada di tempat ini Maka kita semua punya tanggung jawab Untuk memberitakan Injil Sebagai suatu keharusan Bagi masing-masing pribadi Karena ini Rasul Paulus mengatakan Keharusan bagiku Itu menunjukkan kepada tanggung jawab Masing-masing dari kita sebagai ku Saudara-saudaraku yang kasih selamat Tuhan Paulus mengatakan Bahwa Suatu kecelakaan Yang terjadi menimpa kita sebagai gereja Kalau kita tidak memberitakan Injil Ukuran gereja itu sehat Saudara-saudara ingat Saya ulangi lagi Ukuran sebuah gereja itu sehat Kalau gereja itu memberitakan Injil Jadi kalau kita Semua orang yang percaya Di dalam suatu komunitas gereja Tidak memberitakan Injil Maka itu menjadi kecelakaan Baik gereja itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!